Seorang analis pensiunan Israel, Mayor Jenderal Ziz Kak Barik mengatakan Israel telah kalah dengan Hamas dalam pertempuran di Gaza, Palestina. Dikatakannya, Israel tidak bisa berbohong kepada rakyatnya terkait kekalahan tersebut. Pernyataan Mayor Jenderal Ziz Kak Barik diketahui diterbitkan di surat kabar Israel Marif pada minggu 17 Maret. Barik memperingatkan bahwa Israel tidak siap menghadapi perang regional yang akan ribuan kali lebih sulit dan serius dibandingkan perang di jalur Gaza. Barik menuduh Kepala Staff Angkatan Darat Israel, Herzi Halefi, tidak memihak dan diam juga menunjukkan kolonel dan keletnan kolonel Israel setelah kehilangan kontrol atas wilayah tersebut sejak lama. Mengingat dua tujuan Israel adalah membubarkan Hamas dan mengembalikan para tawanan, Barik mengatakan bahwa Menteri Pertahanan dan Kepala Staff Israel melakukan perang dengan visi taktis dan bukan visi strategis, di mana dirinya juga mencatat bahwa perang tidak bisa dimenangkan hanya dengan pertempuran taktis. Dia juga menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Galan, dan Halefi tidak membawa kemajuan dalam perangnya di Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.